Shalom Aleichem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasannya kita bisa diberi kesehatan. Tadi seperti Pak Kiai bilang, yang penting di masa ini adalah kesehatan. Kita bersyukur kita bisa ada di tempat ini online, walaupun online, tetapi tidak mengurangi keakraban dan tidak mengurangi kehangatan yang akan kita diskusikan. Ini semua adalah karena berkat dan karena anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bersama dengan kita, malam ini sudah ada Ibu Elisheva Wiryad Maja. Beliau adalah pendiri dari ETSHAIM Indonesia. Selamat malam, Ibu Elisheva. Selamat malam. Bersama kita juga sudah ada Bapak Yohanan Eliyahu. Beliau adalah juga salah satu founder dan pendiri ETSHAIM Indonesia. Selamat malam, Pak Yohanan. Pak Yohanan, belum di-unmute. Belum di-unmute. Shalom. Shalom. Selamat malam. Baik. Bersama dengan kita juga ada Bapak Yai Haji Mukti Ali Kusyairi. Beliau adalah Ketua Umum Lembaga Basul Masail PWN UDKI. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Yai. Selamat malam. Selamat sore siang ya di sana. Baik. Bergabung bersama dengan Pak Yai Mukti juga ada Bapak Yai Haji Sebuloh. Beliau adalah Bendahara Lembaga Basul Masail. Selamat malam dan shalom. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semuanya. Selamat siang yang ada di sana. Ini Pak Yai Haji Zainul Ma'arif sudah hadir. Selamat malam dan shalom untuk Bapak Yai Haji Zainul Ma'arif. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Basul Masail PWN UDKI. Assalamualaikum, shalom. Shalom. Baik. Assalamualaikum. Oke. Sedikit pengumuman sebelum kita mulai. Untuk rekan-rekan yang bergabung bersama kita semua di Facebook Live, Facebook Online. Pada dasarnya ketika nanti acara ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, Mr. Gil Yakir. Dan juga nanti beliau akan memperkenalkan diri. Dan juga setelah itu nanti akan ada sesi tanya dan jawab. Tanya-jawab berupa panel, berupa diskusi panel antara semua peserta yang ada di Zoom. Dan juga kami beri kesempatan kepada rekan-rekan yang join atau bergabung di Facebook Live untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Nanti kami akan bacakan. Baik. Malam ini acara juga akan difasilitasi atau diterjemahkan oleh Ibu Abigail Wiria Atmaja. Ibu Abigail ini adalah adik daripada Ibu Elisheva. Tapi entah beliau mau menyalakan videonya atau enggak. Katanya sih enggak mau. Beliau malu-malu. Enggak usah. Enggak usah tuh. Oke. Kita langsung saja kepada acaranya. Sebelumnya saya perkenalkan pembicaranya yaitu adalah Mr. Gil Yakir. Beliau adalah warga negara Israel dan saat ini beliau berprofesi sebagai security consultant. So, Mr. Gil Yakir dari Indonesia, on behalf of ETSHAIM Indonesia and on behalf of Indonesian people here. Kita menghantar Anda sehat dan terima kasih banyak untuk menikmati kita dalam dialog yang cantik di Israel dan Indonesia. Terima kasih untuk memberi saya kemampuan untuk menikmati. Pernah-pernah. Pernah-pernah. Oke. Acara pertama kita akan langsung dimulai adalah sambutan singkat dari founder atau pendiri dari ETSHAIM yaitu Ibu Elisheva Miriat Maja. Silahkan Ibu Elisheva. Oke. Saya hanya singkat saja untuk memberitahukan latar belakang dari kenapa kita membuat acara program seperti ini. Jadi untuk kita tahu bahwa Indonesia sangat-sangat punya niat yang sangat mulia untuk menjadi mediator perdamaian di Timur Tengah. Tetapi untuk menjadi mediator yang baik seharusnya Indonesia punya kesempatan untuk mendengarkan dua belah pihak, jangan hanya pihak Palestina saja tetapi juga pihak Israel. Sayangnya di Indonesia itu hanya ada perwakilan Palestina dan tidak ada perwakilan Israel. Jadi Indonesia kebanyakan memperoleh informasinya hanya sepihak saja. Dan informasinya dari Indonesia pun tidak seimbang. Nah program menimbang Abraham Accord ini adalah memberikan kesempatan bagi seluruh Indonesia di Facebook, di Zoom, semoga ini bisa di-share kemana-mana. Untuk Indonesia itu bisa mendengarkan suara dari pihak Israel. Tapi untuk menyeimbangkannya juga kita bisa mendengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dan pemasukan-masukan dari pendapat-pendapat dari para pemimpin Islam di Indonesia. Begitu saja saya kembalikan kepada Leo. Terima kasih Ibu Elishefa dan Kiai Haji Mukti Ali Kusheri kami berikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan kata sambutan. Silahkan Pak Kiai. Salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang bagi Pak Gil, Ibu Elishefa, dan teman-teman yang ada di Israel. Selamat malam bagi kita yang ada di Indonesia. Diskusi Indonesia-Israel ini sangat relevan dan penting. Dan ini sudah kita mulai satu bulan yang lalu, yaitu Lembaga Basu Masail Nahdlatul Ulama DKI Jakarta mengundang sahabat-sahabat Ed Chaim, lalu kemudian Bani Newa dan narasumber dari Israel, yaitu Pak Miruban Balasandrat. Dan ini, diskusi kali ini adalah diskusi yang boleh dikatakan sebagai lanjutan dari diskusi sebelumnya, Pak Leo dan Pak Ibu Elishefa. Dan kami, Lembaga Basu Masail Nahdlatul Ulama ini, memang sehari-harinya makanannya adalah diskusi, dan musawaroh merespon berbagai persoalan kekinian, baik persoalan nasional, lokal, maupun persoalan internasional. Nah, kita adalah think tank Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama adalah representasi dari ormas terbesar, ormas Islam terbesar se-Indonesia, bahkan ormas Islam terbesar sedunia. Nah, dan kita sebagai mayoritas di Indonesia, sebetulnya kita adalah masyarakat yang terbuka, mau berdialog, mengedepankan diskusi, mengedepankan dialog, daripada alternatif-alternatif yang destruktif. Dan Nahdlatul Ulama memiliki prinsip menjaga tiga uhkuah, atau tiga persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan antarumat Islam, atau uhkuah Islamia, yang kedua persaudaraan antar anak bangsa, yaitu uhkuah watonia, dan yang ketiga adalah uhkuah basyariyah, atau uhkuah insania, persaudaraan antarumat manusia sedunia. Apalagi sebetulnya dan sesungguhnya bahwa kita ini Islam dan Yahudi adalah saudara. Saudara, baik saudara genealogi ajaran, maupun genealogi darah. Kalau ajaran, di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali disebutkan Bani Israel. Contohnya, saya kutipkan satu saja. Ini di dalam ayat Al-Quran, yang artinya, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kepada kalian semua. Dan di dalam Al-Quran, itu apresiatif kepada Bani Israel dan agama Yahudi. Dan kalau secara genealogi darah, kalau pandangan Islam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari istrinya Hajar. Sedangkan Bani Israel ini keturunan dari Ishak. Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari ibunya, yaitu Sarah. Sehingga sebenarnya ini satu bapak beda ibu. Artinya, semoga sebenarnya ini poligami yang baik mestinya. Artinya jangan sampai beda ibu, tapi sebenarnya itu satu bapak mestinya kan lebih mesra. Dan banyak kesamaan doktrin Yahudi dan Islam itu diantaranya adalah Tauhid atau teologinya adalah mengesahkan Tuhan. Dan di dalam Islam sendiri, itu bahwa Tuhan itu, atau Allah, atau Hashem, kalau di Yahudinya, itu tidak bisa didefinisikan atau bila kaifah, kalau bahasa Arabnya. Atau kalau bahasa Jawanya, tan kenong kinonyongopo. Artinya tidak bisa didefinisikan, karena definisi itu adalah batasan, sementara Tuhan tak terbatas, maha segalanya. Dan ini banyak sekali, misalkan khitan, mungkin orang Yahudi, khitan, insya Allah Pak Gil khitan, saya juga khitan Pak Gil. Artinya sunat. Dan banyak sekali doktrin-doktrin kesamaan Yahudi dan Israel. Sehingga ini Abraham Accord itu sebenarnya sangat pas sekali. klub itu, karena kita sebetulnya adalah agama Abraham Religions. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa kita butuh istilahnya hiwarul hadoro, atau dialog antarperadaban, dengan cara membuka diri. Mestinya Israel dan Indonesia, juga Palestina, itu ke depan perlu membuka diri. Membuka diri. Dan ini Nahdlatul Ulama, kami, ini sudah memulai untuk membuka diri, mau mendengarkan berbagai pihak, agar adil sejak dari pikiran. Dan kita punya keyakinan bahwa lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Jadi lilin itu kecil, tapi menerangi daripada kita capek mengutuk kegelapan. Dan di lilin kecil itu adalah kita ini sekarang ini ikhtiar menuju perdamaian dunia, menuju hubungan yang lebih baik lagi. sebab kalau tidak sekarang kapan lagi. Jadi kita memulai sesuatu yang terkecil dulu, karena dengan terkecil ini sesungguhnya akan menuju sesuatu yang lebih besar. Karena itu, khiwarul hadoro atau dialog antar peradaban melalui zoom meeting, diskusi, dan lain sebagainya, ini adalah ikhtiar menuju sesuatu yang lebih relevan, lebih baik. Dan sekali lagi ingin saya katakan bahwa kami, lantai tulul ulama adalah hormat terbesar yang terbuka bagi dialog-dialog antar peradaban. Dan mari kita kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran Yahudi dan Islam yang mengedepankan perdamaian, karena sesungguhnya di luar perdamaian, mengajak destruktif, mengajak konflik, dan lain-lain, itu sebetulnya adalah sumbernya dari nafsu angkara burka, nafsu serakah manusia ingin kuasa, ingin paling menang sendiri, dan sesungguhnya itu dibenci oleh Tuhan. Demikian, waktu saya kembalikan kepada moderator yang hebat kita, yaitu Pak Leo. Terima kasih Pak K. Mukti. Luar biasa dan betul, sebab bahwasannya kita mengedepankan dialog dan kita mengedepankan damai, karena bukankah itu yang ingin kita capai bersama, kedamaian dunia. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung masuk kepada materi utama, yaitu presentasi dari Bapak Gil Yakir. Tapi sebelum itu, sambil beliau bersiap-siap, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang bergabung bersama kami di Facebook Live, saya ucapkan shalom, Assalamualaikum, dan juga salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi mungkin baru ada yang bergabung. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan yang ada di Facebook, silakan menulisnya atau mengetiknya di bagian komen. Nanti di bagian Q&A, di bagian tanya-jawab, kami, saya dan Ibu Abigail, akan mencoba mengemukakan pertanyaan ini kepada narasumber kita. Baik itu Pak Gil, ataupun jika pertanyaan untuk para Kiai NU, juga dipersilahkan. Karena ini sifatnya diskusi panel. Baik, sekarang saatnya untuk Anda, Gil. Seperti Anda memahami bahwa saya bergabung dari bahasa ke Inggris, maksudnya itu saat Anda untuk melakukan show Anda. Oke, dan kemudian Anda akan membantu dan ditentukan oleh Abigail. Jadi, tolonglah, saat dan kemungkinan, dan saat ini adalah Anda, dan audiens Anda adalah Anda, Gil. Selamat datang. Oke. Itu semua bahasa Indonesia yang dia bisa bicara. Terima kasih atas kesempatan ini untuk mempresentasikan kepada Bapak-Ibu sekalian tentang latar belakang konflik Arab dan Israel. Oke, let me share my screen, and I will present the Israeli side, which is a little bit missing in Indonesia, as I saw. Beliau akan share screen-nya dan akan mempresentasikan cerita atau konflik tentang Arab-Israel dari sisi Israel yang sepertinya tidak sampai di Indonesia. Leo, I need you to allow me to share my screen. All right. It should be from Elisheva. Elisheva. Okay, just one second. Dimana ya masuknya? Bagian bawah, allow others to screen. Allow others multiple something, multiple share. Multiple share. Yes. Saya, kayaknya nggak ada yang nancur. Saya make host aja. Oke, boleh. Oke, you're the host now, Gil. You can go. Oke. So, as I said, the relationships between Israeli and Arabs in the Middle East are quite complicated. as you can see, the Americans are trying to install the peace process, but they have two parts, the Palestinian part and the Israeli part that are very, very difficult to connect. Yeah, seperti yang ditatukan tadi, konflik antara Arab dan Israel di Timur Tengah itu sangat rumit. Seperti yang dapat dilihat di ilustrasi ini, Amerika berusaha untuk menyatukan sebuah perjanjian damai antara Palestina dan Israel. Namun, seperti yang kita lihat, bagian-bagian puzzle ini sulit untuk disambungkan. So, as I said, I will present the Israeli side which is based on three main assumptions. Oke? Jadi, beliau akan memberikan presentasi tentang sisi Israel yang didasarkan atas tiga asumsi utama. First assumption is that Israel is the only place in the world for the Jewish people. there are no other places no other country that the Israelis can live as citizens. Israel is the only place means that is our place and it's the only one. Our because of historical and archaeological evidences and the only place is because there are no other places. Ya, yang dikatakan di sini adalah satu-satunya tempat kami adalah maksudnya dari dua sisi. Kami, milik kami adalah dalam arti ada bukti-bukti historis atau sejarah dan arkeologi dan satu-satunya tempat artinya tidak ada tempat lain. dan yang dimaksudkan dengan milik kami itu artinya didukung banyak sekali bukti-bukti arkeologi dan sejarah yang bisa ditemukan di seluruh Israel seperti yang digambarkan di ilustrasi ini. bukti dari ribuan tahun yang lalu adanya keberadaan bangsa Israel bangsa Yahudi di Israel di wilayah ini. Oke, ini adalah warna kotel yang Jewish used to pray even in the last century where the first photo can be created. ini waktu pertama kalinya bisa membuat foto itu adalah tembok barat tempat orang Yahudi itu berdoa orang Indonesia sering menyebutnya sebagai tembok ratapan. dan merupakan tempat yang paling suci paling kudus bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia sampai sekarang. Oke, asumsi kedua Israel sangat kecil. it is only 400 km in length and only 60 km in width. panjangnya yang paling panjang itu hanya 420 km dan lebarnya itu hanya 60 km. dan ada bagian dimana wilayah antara laut dengan perbatasan wilayah yang disebut dengan Palestina itu hanya 14 km that means that there is no actually place to go if Israel is under attack in the size it's more or less half the size of Java island artinya apabila Israel diserang itu mereka nggak ada tempat lari kemanapun dan ukurannya ini beliau sudah ukur itu setengah dari ukuran pulau jawa dan kalau dibandingkan di peta dengan peta dari negara-negara Arab itu kita bisa lihat Israel itu bagian yang kecil sekali yang merah sementara dikelilingi oleh negara-negara Arab yang besar dan banyak sekali di sekitarnya dari asumsi ini adalah Israel merupakan satu-satunya tempat kami di dunia ini dan yang kedua adalah Israel sangat kecil kemudian dan alasan asumsi ketiga adalah apabila diberikan kemungkinan atau ada kesempatan bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu pasti akan dibantai dan ini bukan sekedar paranoia tetapi sudah terbukti dari waktu ke waktu setanjang sejarah dan yang paling terkenal dari antara pembantaian tersebut adalah yang paling terkenal adalah sistem pembunuhan atau pembantaian secara sistematis Yahudi-Yahudi yang berada di Eropa yang kita kenal dengan Holocaust I don't I don't know how how much Indonesian people are familiar with our history but these pictures are just a taste of what happened in Europe and which is the basic and the most important thing that affect our behavior in the world dan beliau tidak tahu bagaimana pengetahuan bangsa Indonesia tentang sejarah bangsa Yahudi tapi ini adalah salah satu atau beberapa ilustrasi yang menggambarkan dasar atau alasan mengapa bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu bertingkah laku seperti sekarang dan di Holocaust ini seperti yang mungkin kita ketahui atau yang publik ketahui adalah semua pembantaian ini dilakukan berdasarkan perintah Adolf Hitler adalah orang yang paling sadis di seluruh dunia sepanjang sejarah dan itu bangsa Yahudi bangsa Israel itu bangsa Yahudi itu orang-orang Yahudi dibantai di seluruh Eropa dan dikubur secara massal ini yang membuat kita membuat perubahan antara gambar yang di atas dan gambar yang di atas inilah gambar yang di atas ya terus ini yang mendorong orang-orang Yahudi untuk melakukan suatu perubahan dari gambar yang di atas dimana kita lihat orang-orang Yahudi itu menyerah menghadap tembok dalam kondisi menyerah dan foto yang di bawah dimana tentara itu berdoa di tembok kontrasnya dua gambar ini adalah di atas mereka tidak berdaya seperti menyerah dipaksa untuk menyerah untuk dibantai sementara di bawah mereka mempunyai suat kekuatan yaitu bala tentara yang sedang berdoa di tembok barat oke jadi berdasarkan tiga asumsi ini itulah kenapa orang Yahudi bangsa Yahudi itu memutuskan oke kita harus membela diri sendiri karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya jadi pembantaian ini tidak pernah boleh terjadi lagi dan untuk membuktikan bahwa kita tidak paranoid tidak takut berlebihan adalah di foto ini kita bisa buktikan bahwa memang masih ada orang yang masih berbicara tentang ingin menghancurkan Israel ya di masa sekarang musuh terbesar Israel saat ini adalah Iran yang sudah bersumpah untuk menghancurkan Israel oleh karena itu mereka sedang mengembangkan teknologi nuklir dan karena Israel sangat kecil hanya satu atom bisa destroy Israel dan orang Yahudi dan karena Israel itu sangat kecil cukup satu bom atom itu sudah cukup untuk membantai dan menghancurkan Israel dan seluruh bangsa Yahudi oke untuk untuk melanjutkan saya ingin berbicara tentang konflik timeline untuk melanjutkan beliau akan melanjutkan dengan garis waktu dari konflik berbicara saya maaf 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 apabila terlalu banyak detail atau rincian data beliau akan mencoba untuk melakukannya dengan cepat oke jadi di bahagian ini saya akan berbicara tentang waktu antara saya akan berbicara tentang waktu berbeda tahun dan kembali kembali jadi beliau akan membagi dalam empat bagiannya yaitu masa jaman dahulu kala jaman kuno dan kemudian jaman sebelum 1948 kemudian yang ketiga jaman 1948 sampai 2018 dan yang keempat adalah perkembangan-perkembangan terakhir oke so first of all Israel appears in the Bible in the Bible means before starting the counting started so the Jewish people settled in Israel during the biblical area pertama di jaman Alkitab bahkan sebelum tahun masa umum yang digunakan sekarang kalender umum yang digunakan sekarang belum dihitung itu sudah ada Israel itu sudah disebut di jaman Alkitab ok in the year 70 this was the destruction of Jerusalem by the Romans and the time which most of the Jewish people fled to the diaspora some 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 basic places in Israel kemudian di tahun 70 disitu terjadi kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua oleh bangsa Romawi dimana banyak dari suku Yahudi yang akhirnya di keluar atau terusir dari sana walaupun saat itu masih ada beberapa bagian yang masih tinggal di beberapa bagian Israel the first time that the name Palestine is mentioned is in the 5th century by the by a Greek historian pertama kalinya kata Palestina itu muncul adalah disebutkan oleh seorang sejarawan Yunani bernama Herodotus ok and starting in the 7th century the Palestine and Israel the territory was occupied by the Arab ruling kemudian mulai dari abad ke-7 itu sampai abad ke-11 itu bangsa Arab yang bercokol atau menguasai wilayah Israel yang dinamakan Palestina ok before now we'll speak about the creation of Israel before the creation of Israel the Turks the Ottoman ruled the area for about 400 years sebelum terbentuknya Israel di tahun 1948 seperti yang mungkin diketahui kerajaan Turki di bawah kerajaan Ottoman itu menguasai wilayah tersebut selama 400 tahun during this time there were Arab tribes and also Jewish cause in the cities and villages in Palestine dan selama masa pemerintahan atau masa penguasaan ini ada banyak apa suku bangsa Arab maupun suku bangsa Yahudi yang masih tinggal di wilayah tersebut ok ok before the creation of of the Israel it was ruled by British British mandat ok sebelum terbentuknya negara Israel di tahun-tahun terakhir sebelumnya tahun 1923 sampai 1948 itu dikuasai oleh mandat Inggris the entire area was controlled either by British or by French mandat dan wilayah tersebut dikuasai kalau bukan oleh Inggris dikuasai oleh Perancis on November 1947 the UN declared that Israel will be a national home for the Jewish people kemudian tanggal 29 November 1947 PBB itu mengadakan apa majelis umum yang menyatakan bahwa mereka akan membentuk sebuah apa negara bagi orang-orang Yahudi di Israel it was a decision of the United Nations after the horrors of the Holocaust dan ini merupakan keputusan PBB sesudah terjadinya horor Holocaust dan keputusan membagi wilayah Israel itu menjadi dua bagian yang kuning itu adalah Israel yang hijau itu adalah Arab dan akhirnya keputusan tersebut diterima dengan baik oleh Israel sehingga terbentuk negara Israel di tahun 14 Mei 1948 berdasarkan wilayah yang sudah ditentukan oleh PBB yaitu yang kuning yang kuning tadi itu if the declaration was on May 14 on May 15 one day afterwards the neighboring countries attack the very very new country the new Israel country okay so the independence war which happened immediately after the declaration of Israel started by the invasion of the neighboring countries kemudian terjadi Perang Kemerdekaan yang dinamakan dengan Perang Kemerdekaan yang membela wilayah Israel dari serangan lima negara Arab tersebut and by miracle really no other words other than miracle Israel won and survived dan hanya karena mujizatlah Israel itu menang dan akhirnya selamat ya dan di tahun 1967 kembali Israel diserang dalam yang namanya Perang enam hari mungkin sesuatu yang cukup dikenal dimana Israel membela diri dari serangan negara-negara Arab di sekitarnya sekali lagi hanya karena mujizat Israel akhirnya bisa menang dan karena kemenangannya tersebut mempertahankan wilayah pertahanannya tersebut so as we as we can see the Egypt attack from the south the Jordanian attack from the east together with Iraq and Lebanon and Syria attack from the north ya seperti dilihat ya ya sorry ya seperti dilihat Mesir itu menyerang dari selatan kemudian Jordania dan Irak itu menyerang dari sebelah timur kemudian Lebanon dan Syria menyerang dari sebelah utara but again after this war Israel won this war and occupied the territory if you can see that the picture on the left shows Israel before the war and the picture on the right shows Israel after the war karena peperangan kemerdekaan ini atau peperangan mempertahankan teritorinya itu Israel akhirnya memenangkan wilayah yang berada di sekitarnya tempat mereka melawan para penyerang yaitu di bagian Sinai kita lihat di foto sebelah kiri petak sebelah kiri itu sebelum perang yang petak sebelah kanan itulah wilayah Israel sesudah perang so when we talk about the occupied territories we speak about these light the Sinai desert the west bank Gaza strip and Golan heights exactly 1973 is the Yom Kippur this war was only by Egypt and Israel and Syria attacking Israel but in this war Israel almost lost Israel was almost destroyed tahun 1973 the big thing after Yom Kippur is that there was a peace agreement as a result of the Yom Kippur there was a peace agreement with Egypt and Israel withdraws from Sinai desert akibat atau sebagai tindak lanjut dari perang Yom Kippur pada akhirnya tercapailah perjanjian damai dengan Mesir dan karena perjanjian damai tersebut Israel akhirnya keluar dari wilayah Sinai following this peace agreement there is also a peace agreement with Jordan in 1994 dan mengikuti perkembangan ini tahun 1994 pun dengan Jordania tercapai perjanjian damai juga namun masih tetap sesudah terbentuknya dua perjanjian damai ini permasalahan dengan Palestina masih belum selesai okay if we speak about the Palestinian arena at those times we can see that in the beginning after the creation of Israel the Fadayin which are also terrorist from within attacking the civilian targets in Israel okay kalau kita lihat dari sisi kisahnya Palestina itu di antara tahun 1948 sampai 1964 itu ada satu grup teror dari dalam Israel sendiri yang namanya Fadayin yang menyerang masyarakat sipil mentarget masyarakat sipil di Israel PLO the Palestine Liberation Organization was created in 1964 and leading the Palestinian more or less up until now dan tahun 1964 akhirnya terbentuk organisasi kemerdekaan Palestinian yang dinamakan dengan PLO yang kurang lebih sampai sekarang masih mereka yang memegang kekuasaan since I'm talking from the Israeli point of view so in our point of view Palestine Liberation is not for liberation it's actually a terror organization karena beliau membawakan presentasi ini dari sisi pandang Israel maka menurut hemat mereka PLO itu juga ditimbang sebagai organisasi teroris dan kenapa PLO dikatakan sebagai organisasi teroris bukan karena Pak Gil ingin menyebut mereka organisasi teroris tapi memang dilihat dari sejarah kelakuannya itu memang demikian karena terjadi beberapa kali serangan teror dengan cara membajak pesawat di NTB maupun Sabena kemudian dan juga teror yang terjadi di permainan olimpik di Munich dan kenapa dinamakan teror karena serangan-serangan ini itu ditujukan ke masyarakat sipil bukan ke target militer kemudian tahun 1980-an terjadi intifada pertama yang kemudian disusul oleh perang Lebanon yang pertama dimana di masa-masa intifada tersebut ada banyak bom yang menyerang bus-bus angkutan umum maupun restoran-restoran sekali lagi target sipil saya tidak pasti berapa banyak orang Indonesia terbuka ke hal-hal yang yang jauh dari konflik ini mengalami seperti gambar ini Pak Gil tidak tahu orang Indonesia itu tahu seberapa banyak tentang sisinya Israel betapa mereka seringkali diserang-serang seperti ini saya akan beritahu sekarang kita tidak tahu apa atau sebagainya itu itu kesimpulannya presentasi dan oleh karena itu beliau memberikan presentasi ini harapan harapan pertama muncul di tahun 1993 di mana ditandatangani sebuah perjanjian antara Israel dengan Palestina yaitu dinamakan Perjanjian Oslo Kesepakatan Oslo di sini tampaknya ada harapan yang cukup tinggi karena ada sempat mencapai rencana-rencana pengembangan proyek bersama-sama tapi apa yang terjadi sesudah perjanjian tersebut tahun 2000 itu terjadi intifada kedua yaitu serangkaian serangan-serangan teror kembali terjadi ke target Israel beliau membagikan pengalaman pribadinya yang terlepas dari presentasi ini yaitu pada saat itu di masa-masa tersebut beliau sebagai anak muda itu sangat takut untuk naik bus umum sangat takut untuk pergi ke restoran karena seringkali terjadi serangan-serangan bom secara tidak terduga dan ini terjadi harapan yang tinggi akan terbentuknya perdamaian seperti yang diharapkan ada pilihan-pilihan yang ada yaitu pendekatan yang kita bisa katakan sayap kanan yaitu yang konservatif dan ada juga pendekatan sayap kiri yang lebih liberal beliau akan menjelaskan dengan menggunakan ilustrasi atau cerita yang sesungguhnya yang pertama dari bagian bagian sayap kanan yang konservatif yaitu contohnya operasi militer di tepi barat kemudian pendekatan yang liberal yaitu sayap kiri mengenai jalur Gaza oke so if we spoke about the withdrawal from Gaza on 2005 Israel decided to go out from Gaza Strip completely go out take all the citizens from Gaza Strip oke ini pertama yang dipresentasikan adalah pendekatan sayap kiri yang liberal yaitu keluar sama sekali dari jalur Gaza dimana semua penduduk Israel itu diusir dalam tanda kutip atau dikeluarkan dari jalur Gaza tersebut sama sekali tidak ada yang tertinggal bahkan rumah-rumahnya pun dihancurkan Gaza Strip is located on the south of Israel on the border to Egypt jalur Gaza and as you remember Israel is very very small oke just a reminder hanya sebagai pengingat saja jalur Gaza itu sangat sekecil di sebelah selatan berbatasan dengan Mesir in Gaza Strip there were few many villages Israeli villages that lived there for years di jalur Gaza itu sendiri ada banyak sekali desa-desa yang dari dulu sudah ditempati oleh orang-orang Israel so what Israel decided to do is to take out all the citizens from Gaza Strip and destroy all the houses from Israel from Gaza Strip dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel saat itu yaitu mengevakuasi semua penduduk atau penduduk Israel Israel yang ada di jalur Gaza dipaksa keluar diseret keluar kemudian rumahnya dihancurkan supaya mereka nggak bisa kembali so all of the houses were destroyed and the people were falsely evacuated from the place you can see the images it was very hard for us to do but it was important for us to do in order to get peace Israel was willing to do all of this in order to live in peace with the neighboring country in Gaza the Palestinians in Gaza Israel bersedia melakukan apapun demi untuk mencapai perdamaian demi harapan untuk mencapai perdamaian but what we got in return is this the Palestinians from Gaza Strip used the same area that was evacuated in order to shoot missiles on Israel thousands of missiles millions of millions of citizens were under fire from them since then tapi apa yang terjadi justru dari wilayah yang sama yang dievakuasi oleh Israel itu ada ribuan serangan misil ke Israel ke wilayah sipil sehingga banyak sekali penduduk-penduduk sipil yang berada di daerah yang berbatasan dengan jalur Gaza itu berada dalam bahaya terus menerus untuk Israel it is quite normal to live under missile attack which we know other country in the world will accept buat Israel itu suatu situasi yang sangat normal dalam terkutip untuk selalu hidup di bawah ancaman serangan misil sesuatu yang oleh coba kalau dialami oleh bangsa lain pasti mereka tidak akan terima tapi oleh Israel ya mereka terima aja dan apa yang selain dari serangan-serangan misil tersebut yang terjadi juga adalah serangan-serangan menggunakan balon ya balon gas yang membawa apa semacam sesuatu yang bisa terbakar gitu dibawa dengan semacam layangan gitu kemudian diterbangkan ke arah Israel untuk membakar ladang-ladang dari penduduk-penduduk sipil yang ada di perbatasan tersebut dan selain itu mereka yang mereka lakukan juga adalah menggali terowongan-terowongan di bawah perbatasan melewati perbatasan dan terowongan itu bukan digunakan untuk logistik tapi terowongan untuk menyelundupkan orang untuk melewati perbatasan kemudian mengadakan aksi teror so as we saw we were doing everything we could in order to get peace even with all from the territories from the land but it didn't give us peace it gave us even more severe war jadi sepertinya sebagai kesimpulannya tadi ketika Israel mau bersedia melakukan apapun demi mencapai kedamaian ternyata malah dibalas dengan teror yang lebih banyak oke so this was about about the liberal way to approach the the conflict now we'll speak about the conservative way operation defensive shield yeah sorry kalau tadi adalah pendekatan liberal atau sayap kiri untuk menyelesaikan konflik sekarang beliau akan presentasikan versi sayap kanan yaitu operasi defensive shield yes after after 2002 after many-many suicide bombings and terror attacks and specifically the attack on Park Hotel this was a daily image that we saw in the news Israel so many so many people that were murdered in assassination attacks oke kalau tadi tahun 2002 ketika mulai banyak serangan-serangan bom bunuh diri dan serangan teror dari sisi tepi barat terutama seperti contohnya yang terjadi di Park Hotel itu dimana banyak sekali korban-korban sipil yang berjatuhan so the solution was for Israel to attack the terror centers in the West Bank but not in Gaza at that time dan ketika itu solusi yang dilakukan oleh Israel adalah menyerang pusat pusat teror yang berada di tepi barat and what was the result the result is relatively quiet until these days it's almost 20 years that the the West Bank is much more quiet than Gaza Strip the economic relationships between the Palestinians and Israelis of course it's not complete it's not full but it's relatively quiet dan apa hasilnya hasilnya adalah relatif damai ya relatif tenang sampai dengan tahun ini sampai dengan sekarang hampir 20 tahun dari sejak itu dan kegiatan perekonomian bagi orang Palestina itu bisa bisa terjadi berdampingan dengan Israel so if we want to compare the two solutions so if the cause for everything is terror and we choose the withdrawing from the territory it brings us war if we choose the way of war it gives us stability so one would say okay so maybe this is the way but are we doomed to live under a war in this situation all the time should we live in war all the time ya jadi kalau lihat dari dua pendekatan tersebut sepertinya Israel seperti terkutup dalam tanda kutip untuk hidup di bawah peperangan terus karena kalau sumber awalnya atau permasalahan awalnya adalah serangan-serangan teror kemudian diatasi dengan cara liberal dengan keluar dari situ tapi ternyata dibalas dengan perang sedangkan di sisi lain apabila teror itu diselesaikan dengan perang kemudian terjadi stabilitas tetap aja harus ada perang gitu seperti itu so the question if we are supposed to live in war all the time if this is our destiny nah pertanyaan sekarang apakah memang Israel itu punya masa depan penuh dengan perang well apparently there is another solution that we discovered only recently tapi ternyata tidak begitu karena akhirnya ada solusi lain yang baru-baru ini terjadi atau tercapai yeah now we get to the Abraham Accord sekarang kita tiba di Abraham Accord the Abraham Accord showed us showed us that there is a possibility to have peace within Arab and Jewish people and it is based on economy not on territory kemudian Abraham Accord atau perjanjian Abraham ini memberikan harapan bahwa memang ada kok kemungkinan untuk hidup dalam damai dan pendekatannya bukan pendekatan wilayah bukan soal bukan mempermasalahkan wilayah tapi justru fokus ke ekonomi so only in the recent year the Abraham Accords were signed the United Arab Emirates Bahrain and Sudan signed the agreement with Israel and started the relationships the diplomatic relationships with Israel di tahun 2020 perjanjian Abraham itu baru terjadi baru tercapai dan ditandatangani oleh Arab Emirates Bahrain dan Sudan yes we mustn't ignore also when we speak about the latest development also about the US elections we had Trump until now and now it is Biden that took the place kemudian perkembangan terakhir adalah pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat yang tadinya dipimpin oleh Trump kemudian sekarang digantikan oleh Biden we hope that the rival of Biden will continue the success and the advance that we achieved during the last year under the Trump presidency yang diharapkan oleh Israel adalah bahwa perkembangan bagus yang sudah tercapai di masa administrasi Trump itu akan terus dilakukan untuk mencapai kemajuan lebih lagi di masa administrasi Biden dan harapannya adalah bahwa negara-negara lain mau ikut menjadi bagian dari perjanjian Abraham ini karena memang nyata bahwa ini adalah harapan terbesar untuk mencapai perdamaian so just to summarize all of this presentation we're approaching the end I would like to repeat two of the things that Golda Meir one of our prime minister said first of all she said for Israel to be or not to be is not a question of compromise we cannot compromise to find a way between be or not be it is either we are or we not untuk merangkum presentasi beliau beliau mengutip apa yang dikatakan oleh salah satu Perdana Menteri Israel yaitu Golda Meir bagi Israel to be or not to be ada atau tidak ada bukan sesuatu hal yang bisa dikompromi Israel itu pilihannya hanya ada atau tidak ada oke another thing she said she said is that if the Arabs will put the weapons today there will be no more violence but if the Jewish will put down the weapons today there will be no more Israel dan hal kedua yang dikatakan oleh Golda Meir adalah apabila bangsa Arab itu meletakkan senjatanya maka tidak akan ada lagi kekerasan tetapi kalau orang Yahudi yang meletakkan senjata mereka maka tidak akan ada lagi Israel karena buat Israel ini adalah masalah keberadaan mereka kemampuan mereka untuk tetap hidup terima kasih that's it I think that's it thank you begitu saja wow wonderful thank you so much Pak Gil really appreciate your comprehensive explanation explanation we can call it history in a crash course Israeli Arab conflict in a crash course jadi ini tadi Pak Gil menceritakan kita beliau menceritakan konflik sejarah konflik Arab Israel tapi dalam waktu yang sangat singkat oke tanpa berpanjang-panjang mungkin kita akan bisa langsung kepada sesi berikutnya itu adalah diskusi panel Ibu Abigail mohon juga nanti jika ada pertanyaan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan untuk Pak Gil ya Ibu Abigail ya Pak siap baik kita buka sesi ini pertama ini untuk para Kiai dulu yang dari kawan-kawan kita dari lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama silakan Pak Kiai siapa dulu yang mau memulai ingin memberikan tanggapannya atau mungkin mengajukan pertanyaan monggo silakan silakan Pak Zen Kei Zen unmute yuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Honorable Mr. Gil Yakir Ibu Elishefa Strauss Ibu Abigail Kayi Mukti Ali Kayi Syafullah Bapak Yohanan Elias dan Bapak Leo Yuwono yang saya hormati dan seluruh pemirsa di Youtube yang saya hormati dalam hal ini menurut hemat saya kita perlu pertama-tama menjernihkan terminologi first of all we should to clarify the term that we use dalam hal ini saya menggunakan perspektif karena saya ini utamanya untuk orang Indonesia dan banyak Muslim jadi saya akan menggunakan terminologi Al-Quran dan juga paling tidak agar jelas juga di Indonesia perlu jelas juga minimal ada empat term sebenarnya pertama Arab Israel Islam Yahudi kalau sebenarnya ini judul dari dialog kita kan konflik Arab dan Israel itu betul karena kadang yang dibahas itu kadang konflik Yahudi dengan Islam nah itu keliru begini paling tidak untuk para pemirsa yang di Indonesia Arab yang berkonflik itu adalah Arab dan Israel dalam hal ini kalau di bahasa Arabnya adalah Israel ini Bani Israel kalau di Al-Quran itu ada Yahud ada Bani Israel nah Yahud itu adalah Judaism Yahud itu kalau di Al-Quran Yahud itu yang sekarang disebut Judaism agama jadi Yahudi itu agama sementara Bani Israel itu bangsa Bani Israel nah Arab itu juga bangsa bangsa sementara Islam tadi agama jadi yang berkonflik adalah bangsa Arab lebih khususnya lagi Palestina saat ini dengan bangsa Israel atau Bani Israel sementara Islam dengan Yahudi itu tidak berkonflik itu harus dijelasnya tidak ada konflik antara Islam dan Judaism konflik itu hanya antara Arab dan Bani Israel ini agar ini agar jelas jangan dicambur baur kalau tentang Islam dan Yahudi Yahudi sebagai agama itu bisa kita cek di Al-Quran sendiri Al-Quran sangat menghormati Yahudi macam itu tadi sudah disebut oleh Kiyamukti Ali juga ya tentang bagaimana Al-Quran menyebut Bani Israel itu dengan sebutan-sebutan yang bagus dan Islam itu di Al-Quran Al-Quran kita bisa baca di Al-Quran bahwa Al-Quran Al-Quran menyebutkan bahwa ajar Nabi Muhammad itu adalah kelanjutan dari ajarannya Nabi Musa misalnya karena ini mohon maaf saya dengan Jatul Ulama saya agak sedikit menyebutkan ayat-ayat bagaimana Bagaimana Al-Quran itu sangat mengapresiasi Judaism kemudian saya potong karena saya harus terjemahkan untuk Pak Gil karena beliau sama sekali terbisa ke-Zenisa sebelum kepanjangan kemudian saya banyak kehilangan pesan erg terbisa 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 untuk pernah kemudian mengel Phun terbisa terus he's very uh yeah i understood most of it so you understood most of it okay you don't want you don't need me to translate uh i let me let me try to answer and if i missed it then try to translate okay just ask me if you uh you you want to know more what i tell them okay i will answer i will answer in two in two aspects okay i i will uh i will continue my my uh my speech firstly excuse me yeah yeah uh tadi the al quran in our quran there are many first verses that uh that uh appreciate jews and judaism uh that is why i say there is no any conflict between islam and judaism there is no any conflict it is a important statement that we have to say to indonesia it is very important there is no any conflict between muslim and uh jews as uh the 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 beholder of judaism uh uh misalnya begini disini disebutkan uh uh tentang 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 bahwa al quran itu melanjutkan al islam itu melanjutkan ajaran-ajaran nabi musa uh contohnya adalah misalnya di ayat al quran uh tentang wassharu alakum minaddin ma wassobihi nuhan wal ladhi alaika oma wa sainu bih ibrahim wa musta wa isa an akimuddin wa lata tafarroq ufi sharu alakum Tuhan telah mensaryat kepada kalian umat islam minaddin dari agama ma wassobihi Jadi Ibrahim wa Musa adalah sesuatu yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Wa Isa, Anakimuddin untuk menjalankan agama dan jangan berpecah belah. Jadi syariat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad disebutkan di Al-Quran itu adalah melanjutkan apa yang disyariatkan Tuhan kepada Ibrahim, Abraham, Moses, juga Isa. Anakimuddin untuk menjadikan agama dan jangan berpecah belah. Justru Muslim dengan Judaism, orang-orang yang meluk agama Yahudi dengan orang-orang yang mengurang Islam, itu disuruh oleh Al-Quran jangan berpecah belah. Satu. Artinya yang konflik itu saat ini bukan Islam dan Yahudi, tapi Arab dengan Israel sebagai bangsa. Dan itu kapan? Seperti yang tadi sudah disebut oleh Pak Gil, paling tidak mulainya tahun 1948. 1948, kemudian 1956, 1967, itu kan konflik-konflik antara Arab dan Israel. Apakah konflik Arab dan Israel itu konflik agama? Tidak. Kebetulan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Gil, Arab kalah. Nah, saat itu kemudian bahasa-bahasa agama mulai dibawa. Ada politisasi agama. Jadi seolah-olah ini adalah konflik antara Islam dengan Yahudi. Padahal sebenarnya tidak. Ini adalah konflik antarbangsa. Dan tadi, karena ini konflik antarbangsa, bagaimana solusinya? Sebagian orang-orang Indonesia, Muslim Indonesia, sebagian, itu pengennya orang Yahudi keluar dari tanah yang sekarang ditempati. Karena dianggapnya orang-orang Bani Israel itu menjajah Palestina. Apakah itu solusi? Bukan solusi. Seperti tadi Pak Gil sudah bilang, sudah berabad-abad lamanya, Bani Israel itu eksodus, berada di banyak tempat, tidak punya tempat, bahkan di Slaughteredt, di Basmi. Dari mulai zaman Persia dulu, sampai terakhir oleh Adovitor. Dan tanah, tadi sudah disebutkan, tanah yang sekarang ditempati itu adalah the only land yang mereka miliki. Dan sudah diberikan oleh UN saat itu. Nah, kemudian solusi, apakah kemudian sebagian mungkin orang-orang Israel yang konservatif inginnya orang Palestina itu keluar dari tanah Israel? Itu juga bukan solusi. Maka solusinya memang bagaimana orang Palestina dan orang Israel itu Arab dan lainnya hidup damai bersama. Dan itu hal yang harus disadari minimal oleh orang Indonesia. Itu penting. Bahwa solusinya bukan lagi perang. Perang bukan solusi untuk mengusir salah satu bangsa yang berkonflik itu. Bagaimana caranya agar dua bangsa yang saat ini sedang berkonflik sampai detik ini, itu bisa hidup damai dalam kedamaian yang kemudian bisa memajukan bangsa. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai Izan Ma'arif. Seperti biasa, ini memang benar-benar sangat komprehensif beliau. Dan harapannya itu bisa memberi pencerahan ya, buat terutama bangsa kita yang mahasiswa adalah Muslim. Sekarang saya berikan ke Anda, Gil. respon Anda karena Anda katakan bahwa Anda ingin menjawab. Ya. Pertama sekali, diskusi ini dibandingkan menjadi dua. Diskusi religi dan diskusi civil. Jadi, tentang diskusi religi, saya akan berbicara dengan mengekalkan. Avikal, Anda ingin mengubah? Tidak. Jadi, beliau mengatakan bahwa memang diskusi ini terbagi menjadi dua. Ada diskusi agama dan ada diskusi dari sisi konflik secara duniawi dalam arti antarbangsa. Jadi, tentang diskusi religi, saya setuju. Saya melihat bahwa tidak ada argumen antara Muslim dan orang Jewish. Kita hidup bersama selama selama selama, di coexistence, dan kami memiliki teman dari setiap sisi. Saya melihat kota Muslim di Israel beberapa kali, dan bahkan di luar. Jadi, kalau dari sisi agama memang tidak ada perdebatan di sini bahwa tidak ada suatu konflik antara kedua agama. Karena beliau sendiri punya banyak teman, orang Muslim yang beliau sering kunjungi, baik yang tinggal di Israel maupun yang tinggal di luar negeri. Tapi tetapi di sisi religi, percaya saya untuk berkata, saya akan mencoba berbicara. Sejujurnya, ada beberapa aspek di dalam Islam yang tidak menerima agama lain, seperti Yahudi maupun Kekristenan, dan menyebut mereka sebagai kafir. Dan jihad adalah bagian dari perintah Islam, tetapi masih, kita bisa hidup bersama, kita bisa mencari cara untuk hidup bersama. Dan melawan kafir itu, jihad itu adalah suatu perintah di dalam Quran. Tapi dengan menyingkirkan semua itu, sebenarnya memang di antara Muslim dan Yahudi tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Karena di hari ini, kita lebih berkembang, dan tentu saja ada ekstremis di setiap sisi. Ada ekstremis Muslim dan ada ekstremis Jewish, tetapi mereka masih ekstremis. Jadi beliau katakan bahwa memang, walaupun bisa hidup berdampingan, memang ada ekstremis Muslim maupun ekstremis Yahudi dari semua agama pun, memang pasti ada ekstremisnya. Tetapi di luar orang-orang yang ekstremis tersebut, itu masih ada orang-orang yang bisa bersedia dan bisa hidup berdampingan dengan damai. Jadi, supaya hidup bersama, kita harus berhubungan dengan diskusi religius dan berbicara tentang diskusi hari-hubungan. Ini adalah diskusi antara Arab dan Israel, yang sebenarnya adalah kawasan konflik. Dan ini adalah sebuah kesepakatan ini. Dan beliau mengatakan, untuk bisa mencapai kesepakatan, memang tidak bisa bawa-bawa agama. Karena memang inti dari presentasi maupun dari konflik tersebut, memang adalah konflik antarbangsa, yaitu Arab dan Israel. Oke, baik. Kayaknya ini saya coba arahkan kepada satu pertanyaan di dalam Facebook yang diketik, Bapak-Bapak panelis sekalian. Karena ini kan terkait dengan salah satu upaya untuk bagaimana kita bisa juga menjembatani hubungan negara kita ini yang tercinta Indonesia dengan negara Israel. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari Pak Robigo. Dia mengatakan demikian, sebetulnya apa sih yang menjadi hambatan untuk Indonesia itu bisa membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel? Nah, ini saya pikir akan cocok untuk ditanyakan di kedua belah pihak. Dari sisi Israel sendiri seperti apa? Dan dari sisi Indonesia sendiri yang mungkin diwakili oleh para Kiai NU ini, apa itu yang menjadi halangannya kira-kiranya seperti itu? Oke, jadi mungkin saya coba giliran ini pertama mungkin Ibu Abigail coba tolong terjemahkan pertanyaannya kepada Pak Gil. Lalu nanti beliau menjawab yang menurut sisi Israel, apa halangannya kira-kira? Baru setelah itu saya berikan kepada para Kiai NU. Saya sudah terjemahkan lewat chat. Baik. Oh, ke direct message ke Gil. Oh, ke direct message. Oh, ya. Ya, I saw that. Okay. What is the main challenge for Indonesia to normalize relationships with Israel? I think this question is very, well, from my point of view it's very easy. because there is no quarrel, there is no argument between Indonesia and Israel. Okay, we have fights with Syria or Lebanon or some of the neighboring countries or the Palestinians. We don't have any fight with the other, the Muslim world or the Arab world. So, I really don't understand the difficulties for Indonesia to create relationships with Israel. I think, I'm not sure it's my, it's for me to say because I don't see any reason for Indonesia not to have relationships with Israel. Okay, jadi beliau mengatakan bahwa kalau dilihat dari perspektif Israel sendiri, pertanyaan ini bisa dijawab dengan, ini sangat gampang karena menurut Israel, antara Israel dan Indonesia secara pribadi ya, antara kedua negara tersebut sebenarnya tidak ada konflik, tidak ada perdebatan apapun. Ibaratnya kayak yang masing-masing nggak pernah nyolek atau nyentil gitu ya. Jadi, apa gitu permasalahannya? Apa yang mencegah Indonesia untuk bisa membuka hubungan dengan Israel? Israel sendiri tidak punya masalah dengan Indonesia. Baik, itu tanggapan respons dari Pak Gil, masuk akal. Dan mungkin para KINU bisa mungkin memberikan tanggapan terkait dari Indonesia. Silahkan, Kiai Sepuloh, monggo. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Selamat sore di Israel, Mr. Gilyakir. Terima kasih. Ini, diskusi ini menaik sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kiai Mukti, karena saya diikut sertakan dalam diskusi ini. Saya sangat berbahagia dan bangga sekali. Pertama mungkin, untuk teman-teman di Israel bahwa mengapa NU mau gitu untuk berdiskusi semacam ini? Kenapa? Dan NU tidak mengatakan bahwa Israel atau Yahudi. Seperti yang dikatakan oleh Mr. Gilyakir, ada sebuah persoalan kena kata-kata kafir misalkan. Ini saya langsung, langsung aja ya. Ibu Abigail, khawatir ini. Kalau ada hal-hal yang kurang di ini nanti kita diskusikan. Yang pertama, karena memang dalam di NU, itu ada empat prinsip yang dipegang dalam berpikir. Jadi metode berpikir itu ada empat hal. Yang pertama, tesamu, toleransi. Kepada siapapun bagaimana kita bertoleransi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tawasut, moderat, moderasi. Tawazun, ketika ada masalah kita pun harus seimbang mendapatkan informasi. Empat adalah taadul, bagaimana kita secara adil memahami persoalan-persoalan itu. Jadi empat hal itu yang menjadi landasan kita berpikir bagi kami yang dari NU. Nah, oleh karena itu, manhaj, akhirnya pun yang menuju pada tiga hal tadi, yang tadi dikatakan oleh Kayi Mukti. bagaimana kita dapat mewujudkan persaudaraan sesama Muslim, sesama orang Islam, persaudaraan sesama warga negara, yaitu Indonesia, dan yang ketiga, persaudaraan sesama manusia. Nah, baik itu China, Israel, apapun, yaitu kita harus saling bersaudara. Itu kan prinsipnya gitu kan. Jadi, pada prinsipnya pun tidak ada sebenarnya dari kami pun untuk membedakan antara negara dan Israel gitu. Pada prinsipnya tidak ada, tidak membedakan. Itu terbukti ketika Gusdur datang ke Israel. Itu terbukti ketika Yahya Setahub datang ke Israel. Apalagi dengan mengatakan rahmah, cinta kasih. Andai kata cinta kasih itu dijadikan landasan hubungan antara siapa, maka seharusnya tidak ada persoalan gitu. Seharusnya tidak ada konflik kan gitu. Nah, ini yang menjadi, apa yang saya pikir, apa, landasan kenapa kita bisa berdialog saat ini. Nah, selanjutnya, teman-teman semua, bahwa ternyata memang fakta gitu kan. Ada fakta di sana konflik gitu kan. Walaupun tadi dikatakan oleh Geizen bahwa konflik ini adalah konflik bangsa Israel dengan bangsa Arab, akan tetapi agama oleh bahasa kami disebutnya penunggang gelap, jadikan alat justru untuk memperbesar konflik ini. Itu yang jadi persoalan. Nah, begitu pula kejadian di negara kami. Jadi mungkin Mr. Gil Yakhir juga harus memahami bahwa informasi mengenai Israel di Indonesia, antara Israel dan Yahudi, itu ya sama gitu loh. Di sebagian masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi persoalan gitu. Bagaimana informasi ini bisa baik masuk ke masyarakat. Jangankan urusan Israel dan Palestine, kemarin masalah miras misalkan. Itu kan jadi persoalan masalah miras itu. Bahwa pemerintah, isunya yang terjadi adalah pemerintah yang saat ini ngelegalisasi miras. Padahal miras itu dilegalisasi itu tahun 2007. Tapi kemudian itu semacam diisukan, dipolitisasi, dan lain sebagainya, sehingga terjadilah misinformasi di sana. Jadi ini yang jadi persoalan. Apalagi masalah Yahudi dan Israel. Ada dua hal menurut saya yang harus jadi masalah. Satu persoalan politik, dan kedua adalah persoalan sosial. Dan kedua-duanya sangat berhubungan di Indonesia ini. Karena masyarakat di kita masih semacam ini, misalkan, seperti ini saat ini, teman-teman, sehingga apa yang terjadi. Ini bisa menjadi isu-isu politik yang kadang-kadang para politikus pun enggak untuk menyentuhnya. Kenapa? Ya, persoalan elektabilitas tadi. Terpilih atau tidak terpilih. Karena masyarakat, misalkan, kalau ini dilakukan, maka apa yang terjadi? Mungkin Pak Leo dan teman-teman juga, mungkin Mr. Gilyakir juga paham. Ketika Gus Dur akan mengatakan, saya akan membuka diplomatik antara Israel dan Indonesia di bedang ekonomi saja. Ributnya sudah kayak apaan, tahu kan? Isu Gus Dur sebagai apa? Isu Gus Dur sebagai apa? Nah, mungkin itu yang menjadi persoalan. Apakah mampu para politikus menjelaskan ini? Karena tidak ada yang seberani Gus Dur kelihatannya kalau untuk hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sosial. Kalau sudah politik gonjang-ganjing seperti ini, apa yang terjadi? Persoalan sosial pun akan terjadi. Jadi, persoalan misinformasi ini saya pikir yang harus diperbaiki memang di negara kami. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang di tingkat grace root tidak ada masalah. Akan tetapi justru itu menjadi jualan politik bagi tokoh-tokoh politik tertentu. Itu yang jadi persoalan juga, saya pikir. Nah, ini yang menjadi persoalan yang ada di Indonesia menurut. Nah, ini yang harus diselesaikan. Saya pikir dialog ini antara NU dan Israel dan teman-teman dari Israel ini adalah salah satu langkah besar menurut saya. Bagaimana ada solusi untuk menyelesaikan ini? Jadi, saya pikir teman-teman dari Israel pun harus menyadari ini. Apa, kalau akan terjadi ini, apa yang akan terjadi pada negara kami? Contoh Gusdur kemarin itu salah satu contoh yang besar sekali. Yang contoh yang sangat bisa kita ambil bahwa inilah persoalan terbesarnya. Jadi, persoalannya itu tadi bagi politisasi. Padahal, mohon maaf, kalau Pak Leo dan teman-teman dan Mr. Gil itu merucuk misalkan hasil Bahsul Masail Munas NU kemarin, kata kafir itu kata kafir itu justru itu tidak boleh diungkapkan dalam konteks kewarganegaraan. Gitu loh. Untuk selain Muslim, dari hasil Bahsul Masail NU malah diganti dengan kita ini adalah warganegara. kita ini adalah negara mu'ahada, negara kesepakatan. Sehingga seharusnya tidak boleh ada kata-kata kafir yang ada adalah kita adalah warga negara. itu jadi sebenarnya NU sudah memasukkan yang begitu besar. persoalannya ini masih memang persoalan politik dan persoalan sosial masyarakat yang harus dipahami juga. Maka perlu kiranya menurut saya untuk jauh lebih satu tahap lagi untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan. ada akses yang lebih real untuk bagaimana bisa informasi ini bisa masuk kepada masyarakat yang memang mempunyai kekuatan dalam informasi. Misalkan di Indonesia ini kan dua kekuatan itu adalah ada di Pada Muhammadiyah dan NU. Karena dua organisasi ini adalah organisasi terbesar yang justru menjadi perkat bangsa ini. Perkat bangsa ini. Itu harus diakui. NU dan Muhammadiyah itu adalah perkat bangsa ini. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita sudah paham sebenarnya tentang apa. Jadi yang jadi masalah adalah bagaimana kita melangkah aksi apa yang harus dilakukan. Persoalannya kan itu. Persoalan sosial dan politik. Tokoh-tokoh politik itu sendiri yang kadang-kadang bermain di situ. Itu saya pikir sementara itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kei Saifullah. Dan kalau bisa saya simpulkan secara singkat intinya problemnya ada di dalam negeri kita sendiri. Dalam arti disinformasi, informasi yang kurang berimbang. Dan juga ada faktor politis itu tadi yang menjadi faktor elektabilitas apa segala macam. Dan mudah-mudahan sebetulnya ini acara kita ini mungkin ada para tokoh politikus yang menonton gitu ya. Para tokoh-tokoh politik Indonesia yang cukup berpengaruh menonton dan sehingga apa namanya bisa mendapatkan masukan dari tadi apa yang diungkapan oleh Kiai Seepuloh. Seperti itu. Itu luar biasa banget buat saya. Ibu Abigail, apakah mau menerjemahkan inti sarinya aja kepada Pak Gil? Nanti beliau akan memberikan tanggapan atau bagaimana? Ibu Abigail? Saya kebetulan untuk menghemat waktu tadi saya sudah terjemahkan lewat chat ya dan beliau sudah mengatakan tidak akan menanggapi karena kebanyakan pembahasannya itu lebih mengarah ke penjelasan politik situasi politik di Indonesia sehingga menurut beliau dalam negeri. Ya, betul. Betul. Oke, alright. Mungkin terakhir sebelum kita tutup karena waktu ini kita sudah over kita sudah lebih selama hampir 30 menit. Mungkin Pak Kiai Mukti ada yang ingin disampaikan terakhir sekali Pak sebelum kita tutup sebelum saya tutup ini Pak Pak Kiai Muko. Oh iya. Terima kasih Pak Leo. Ini produktif sekali diskusi kita kali ini dan semoga diskusi kita kali ini adalah bukan yang terakhir karena ini diskusi yang semacam ini sebetulnya adalah ikhtiar menyalakan lilin itu tadi memberikan informasi yang valid dari berbagai pihak agar berharap ini adalah berharap bisa memberikan pencerahan memberikan klarifikasi memberikan tabayun ya kan jadi cara kalau menurut konsep hiwarul khadoro atau dialog antar padaban itu kan syaratnya itu yang pertama equality atau musawa atau setara semua pihak itu menganggap temannya atau orang lain atau negara lain itu setara tidak ada yang superior tidak ada yang inferior itu yang pertama syaratnya yang kedua syarat dari dialog peradaban itu adalah mencari titik temu ya kan mencari titik temu dan menjauhi titik-titik perbedaan yang akan memunculkan destruktif atau konflik yang ketiga yang ketiga melakukan pengenalan pengenalan memberikan informasi yang valid klarifikasi dan lain sebagainya lalu kemudian yang keempat kerjasama kerjasama ini harus melihat mana yang perlu yang bisa dikerjasamakan gitu misalkan Indonesia dengan Israel itu apa saja yang bisa dikerjasamakan misalkan soal ekonomi misalkan di Cirebon itu saya dari Cirebon ini ada misalkan gula batu atau misalkan apa kayu jati ukiran atau akar jati yang saya duduk di atasnya ini misalkan barangkali Israel membutuhkan atau baju batik atau ya seperti saya atau hal-hal yang bisa dikerjasamakan secara ekonomi misalkan atau studi banding atau misalkan Israel memberikan beasiswa kepada peserta didik yang ada di Indonesia pendidikan dan berbagai hal yang bisa di atau misalkan dari Israel ada yang hal-hal yang bisa di apa namanya didagangkan ke Indonesia atau Indonesia ke Israel banyak hal yang bisa itu itu sebenarnya satu ikhtiar tapi yang terpenting karena kondisi yang sudah dijelaskan secara bersama bersama tadi itu yang terpenting adalah itu teman-teman Israel Pak Gil mohon disampaikan ke teman-teman Israel itu mendukung diskusi aliansi kita ini untuk terus terus survival untuk terus melakukan diskusi diskusi bila bila perlu misalkan menerbitkan buku kemarin kita melakukan survey kecil-kecilan lalu kemudian kita bisa juga dilakukan penelitian yang lebih masif kita memberikan tujuannya dalam memberikan pencerahan klarifikasi sesuatu yang valid itu bagian dari ikhtiar kita memberikan penjelasan kepada masyarakat dan kita lembaga Basu Masail ini dalam waktu dekat akan menerbitkan buku Pak Gil hasil dari diskusi-diskusi kita selama lima tahun dan itu isinya adalah tidak lepas dari prinsip-prinsip NU yaitu toleran pluralis lalu kemudian berimbang dan mengedepankan persaudaraan tadi itu nah memang benar yang dikatakan Pak Gil itu persoalannya juga ada takfiri itu ya orang-orang yang mudah mengkafirkan itu ada ekstremis gitu ya ada kita mengenal beberapa nama yang yang ada di Al-Qaeda itu ya Al-Qaeda atau Da'is atau Isis itu kan ada nama-nama dari Palestina seperti Abdullah Azam itu kan di asli Palestina lalu kemudian yang ke Mesir bergabung di Ikhwanul Muslimin dan ke Al-Qaeda bersama Osama bin Laden itu ya lalu kemudian ada Al-Maktisi Al-Maktisi yang lalu kemudian punya murid Azarkowi lalu mendirikan Isis itu ya nah itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi terciptanya perdamaian dunia terciptanya perdamaian Arab dan Israel dan kita berharap semoga perdamaian apa seluruh dunia mendukung perdamaian Israel dan Palestina dan tidak apa tidak memperkeruh suasana dengan menebar teror atau apalagi menebar rudal yang tadi menyedihkan sekali dan ada informasi tadi itu ini ya informasi yang terbalik kalau tidak salah mungkin Kei Zen dan Kei Zen pernah baca atau Kei Sayapubo pernah baca bahwa Israel dalam beritanya Israel telah menggusur penduduk rumah-rumah penduduk Palestina padahal tapi ternyata tadi penjelasannya Pak Gil itu justru apa rumah-rumah yang digusur oleh Israel itu justru penduduk Israel ya tadi itu yang dijelaskan nah ini saya kaget juga tadi yang dijelaskan Pak Gil itu karena informasi yang saya dapatkan bahwa rumah-rumah yang digusur itu dibulldoser oleh alat-alat besar Israel itu dalam berita itu masyarakat Palestina oleh militer atau pemerintah Israel tapi ternyata Pak Gil tadi terima kasih Pak Gil sudah meluruskan bahwa ternyata yang perumahan-perumahan yang digusur itu justru perumahan orang-orang Israel Israel agar tindak dari jalur gajah atau keluar dari jalur gajah ini sangat penting sekali ini informasi yang semacam ini sehingga bisa ikhtiar ini bisa terus memberikan pencerahan dan meluruskan informasi-informasi yang yang destruktif informasi yang apa namanya yang menyesapkan gitu ya nah terima kasih Pak Gil Yakir dan teman-teman apa Edhaim dan Bani Noa yang telah memfasilitasi diskusi yang sangat produktif dan relevan masalahat bagi kita semua karena hakikatnya kita ini saudara sama-sama manusia keturunan Nabi Adam semua dan Ibu Hawa jadi semoga kita tetap dalam damai dan dalam masa pandemi ini semoga kita semua Pak Gil Yakir dan teman-teman di Israel sehat ya kan sehat ini terpenting ini sehat karena masa pandemi dan kita semua tetap dalam damai terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan dan jangan kapok diskusi semoga kita terus berikhtiar untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Kiai Mukti kami juga berterima kasih sebelum kita selesaikan semua saya memberikan akan sedikit pengumuman sedikit aja buat teman-teman yang ada di Facebook mohon maaf ada beberapa cukup banyak pertanyaan yang tidak bisa dibahas karena memang waktunya sudah sangat sempit tapi ada pertanyaan yang memang sepertinya saya lihat cocok untuk justru topik bulan depan bulan depan kami sesuai dengan tadi visi daripada SKM yang disampaikan oleh Ibu Elisheva bahwa kita akan memberikan informasi yang benar informasi yang berimbang dari sisi yang benar juga seperti itu dan bulan depan kami akan menghadirkan satu orang warga negara Israel tapi beliau dari Arab dari apa namanya dari yang dikatakan sebagai orang Palestina nah beliau adalah aktivis dan nanti beliau akan bersama dengan kita dan menjelaskan jadi benar-benar bisa mendengarkan langsung dari orang Palestina sendiri itu seperti apa kenyataannya apa yang terjadi segala macam sehingga ini termasuk salah satu berita ataupun informasi yang berimbang yang akan kami sajikan yang HKM Indonesia bisa sajikan dan terima kasih juga Pak Kiai Mukti dan Pak Kiai Zen Ma'arif Pak Sepulo sudah bisa hadir bersama dengan kita malam ini kita akan bertemu kembali bulan depan dalam topik yang berikutnya dan masih tetap dalam Abraham Accord untuk Indonesia baik terima kasih Shalom Aleykhem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua Shalom selamat menikmati